Halo semua, kali ini aku akan buat video hape ini. Hape ini merupakan Samsung A7 2018. Nah, di video ini aku akan bahas dulu kekurangan dari Samsung A7 2018 ini nih. Bezelnya ini, ya kalau kemarin kita puji si Samsung Note 9 itu bezelnya, walaupun ini mirip-mirip Samsung Note 9, tapi dia tuh entah kenapa lebih tebal. Padahal si Samsung A7 ini kan nggak ada iris scanner, nggak ada apa, tapi dia atas bawahnya malah lebih tebal dari Note 9. Jadi ya agak disayangkan kalau kalian lihat gini ya kayak nanggung gitu lah. Nggak kayak bener-bener hape jaman sekarang, ya memang si hape ini keluar 2018. Ya, Note A-B-nya udah hampir 3 tahun ya. Dan iya, desain kayak gini ya lumayan ketinggalan jaman kalau dibandingkan dengan hape 2021, tapi masih oke sih. Nah, iya sayang banget hape ini kena downgrade dari generasi sebelumnya. Samsung A7 2017 itu ada water resistant. Dan di seri 2018 itu dihilangkan. Nah, setelah aku resek lagi di GSM Arena, ini Samsung A7 2017. Ternyata downgrade-nya nggak cuma si IP68 aja loh. Jadi dia downgrade-nya bukan anti-airnya dihilangin doang. Tapi ada lagi yang kena downgrade, yaitu yang penting banget fast charging. Iya, fast charging-nya dihilangkan. Aku baru sadar A7 2017 punya fast charging dan itu hebat banget. Fast charging 18W. Itu setara flagship pada masanya. Padahal ini fitur yang penting. Ya, kalau water resistant masih not a big deal buat orang-orang lah. Cuma fast charging menurutku itu hampir semua orang butuh. Tidak adanya Type-C. Ya, ini masih micro USB biasa. Dulu, di 2018, ini hape dijual sekitar 4 juta setengah atau 5 juta. Dan itu harga cukup tinggi ya, untuk pada saat itu. Dan untuk meluarkan 5 juta pada tahun 2018 itu, Type-C udah lumayan banyak ya. Udah ada beberapa yang pake Type-C, tapi si Samsung gak ngasih Type-C di hape 5 juta-nya. Yang pada saat itu harganya 5 juta. Kalau kalian lihat, ternyata aku baru sadar lagi, itu USB Type-C udah bisa didapat di A7 2017. Dan di A7 2018 dihilangkan lagi. Entah kenapa Samsung lagi pengennya hemat atau gimana, gak tau pada saat itu. Tapi yang jelas, A7 2018 udah Type-C. Tapi kalau misalkan orang yang pake hape-nya Intense, itu kayaknya gak akan kuat pake Samsung ini. Karena Samsung A7 ini, itu baterai cuma 3300 mAh. Ya, kecil banget. Untuk standar 2021 itu kecil banget, 3300 tuh. Dan memang, kalau misalkan pemakaian normal cuma sosial media itu dengan screen on time 3 jam setengah, 3 jam, 2 jam, ya pasti masih oke lah. Cuma kalau misalnya pemakaian yang cukup Intense, kayak sampai main game, atau aktivitas lain, atau sosial medianya terus-terusan, ini kayaknya hape gak akan kuat. Mungkin cuma sampai siang atau sampai sore. Kalau pemakaian Intense, cuma kalau kalian user normal, ini boleh dipertimbangin deh hape ini. Nah, kalau kalian yang punya kelebihan dan kekurangan yang lainnya, atau pengen disebutin, boleh disebutin di kolom komentar aja. Untuk video selanjutnya, aku bakal bikin kelebihannya, karena kelebihannya itu banyak banget yang bisa disebutin dari hape ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. sub indo by broth3rmax